assalamualaikum ini sambungan video kemarin ya teman-teman aku masih mencuci pakaian terus juga ini nasinya udah mateng terus juga ini piring-piring semuanya udah bersih semua sebelum dilanjut ke videonya aku ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah juga mengklik channel YouTube aku sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak nah ini juga pagi-pagi tadi aku belanja ya teman-teman apa namanya beli kangkung nah ini cumi yang udah aku cuci ya Nah terus juga tadi aku beli tempe nah sekarang mau aku potongin dulu tempenya ya teman-teman sambil menemenin aku aktivitas sekali lagi aku ucapkan terima kasih atas dukungan kalian semua dan untuk teman-teman yang baru hadir sekali lagi salam kenal dari aku Bunda Saima aku seorang ibu rumah tangga dengan dua anak perempuan aktivitas aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga jadi jangan lupa teman-teman dukungannya dengan cara di like comment share subscribe dan tombol loncengnya diaktifkan biar kalian tidak ketinggalan setiap aku upload video nah untuk tempenya tengahnya itu aku iris-iris ya teman-teman bolak-balik biar nanti bumbunya itu meresap Oh ya gimana nih kabar kalian semua semoga dalam keadaan sehat-sehat ya yang lagi sakit semoga cepat sembuh dimanapun kalian berada aku ucapkan selamat menjalankan aktivitas di pagi harinya nah ini aku pakai in garam aku pakai in dua sendok karena anak-anak itu sukanya ya asin ya teman-teman terus gorengnya nanti kering jadinya enak dimakannya terus juga ini aku pakai in mecin selesai aku pakai in mecin terus juga ini apa namanya lampanya mau aku buang dulu terus aku geser tempenya terus mau aku pakai in air panas ya teman-teman nah ini tempenya sekarang tinggal mau aku bolak-balik tapi karena masih panas jadinya aku bolak-baliknya hati-hati ya teman-teman selesai dilanjut lagi sekarang aku mau cuci kangkungnya jadi untuk cuci kangkungnya cukup dua kali aja ya aku cuci kangkungnya kalau teman-teman biasanya berapa kali nih kalau cuci kangkung boleh ya share di kolom komentar aku sekali lagi aku ucapkan terima kasih untuk semuanya yang punya channel maupun yang tidak ada sekali lagi aku ucapkan terima kasih karena tanpa kalian tidak mungkin channel aku sampai di titik ini ya teman-teman nah selesai aku cuci kangkungnya dilanjut lagi ini aku iris-iris cabai merahnya dulu ya teman-teman ini masih pada mahal semua ya teman-teman jadi aku pakenya satu-satu aja ya terus juga itu bawang merahnya aku iris-iris terus juga bawang putihnya aku iris-iris juga aku pakenya satu-satu kalau cabai rawit aku pakein dua aja terus juga aku pakein jahe ya teman-teman biar seger nah ini yang terakhir aku iris tomatnya buat tomatnya juga enggak aku pake semua ya jadi aku pakai separuh aja jadi nanti separuhnya itu buat tumis cumi ya teman-teman jadi ini lagi aku iris-iris nah dilanjut lagi ini kompornya aku nyalain sekarang tinggal aku taruh minyak sayurnya jadi aku pake yang baru ya teman-teman untuk tumis kangkungnya karena minyak bekasnya itu kan ada rasa ayam ada rasa ikan jadinya campur aduk jadinya enggak aku pake jadi aku pake yang baru aja nah udah panas minyaknya sekarang tinggal aku cemplungin bawang merah bawang putih terus juga cabai rawit cabai perah sama jahe nya nah sudah kecium aromanya tinggal aku cemplungin tomatnya yang terakhir terus aku ongseng-ongseng ya teman-teman setelah itu baru aku taruh kangkungnya jadi untuk masak kangkungnya aku skip aja ya teman-teman biar kalian enggak bosan nah ini dia tumis kangkung aku sudah matang ya teman-teman Alhamdulillah masakan aku yang pertama ini teman-teman jadi pagi-pagi makan ya tumisan kangkung mantul ya teman-teman nah itu lampunya masih aku nyalain ya teman-teman karena masih kelihatan apa gelap dilanjut lagi ini sekarang mau aku tumis buat cuminya jadi aku pakai minyak bekas aja ya teman-teman jadi enggak pakai minyak yang baru nah ini juga kulap ya biar enggak netes terus aku taruh ke tempatnya nah itu ada sapira lagi mainan laptop dilanjut lagi ya teman-teman untuk masak cuminya juga aku skip aja ya biar kalian enggak bosan juga jadi ini masakan aku yang kedua tumis cuminya sudah matang teman-teman Alhamdulillah ini masakan aku yang kedua teman-teman masakan yang sangat sederhana jadi untuk teman-teman jangan pernah bosan kalau melihat kegiatan aku masak-memasaknya ini lagi nah ini kesukaan sapira tempe goreng Alhamdulillah semuanya sudah matang ya teman-teman dilanjut lagi ini sudah selesai aku mencuci pakaiannya jadi ini mau aku angkatin dulu mau aku ambil-ambilin maksud aku aduh maaf ya teman-teman ngomongnya kayaknya aku agak belipet ya jadi kurang fokus juga kali ya teman-teman nah ini spray ya yang tadi aku buka jadi langsung aku cuci semua biar enggak banyak cuciannya jadi aku kalau nyuci baju itu setiap hari teman-teman kalau untuk teman-teman biasanya nyuci baju itu berapa kali dalam satu minggu terus ada yang samaan juga enggak nih setiap hari nyuci bajunya kalau ada yang sama anu tulis di kolom komentar aku lagi sekali lagi aku mohon maaf kalau misalkan ada suara-suara yang kurang nyaman dilanjut lagi ini colokannya udah aku cabut terus langsung aku buka nah ini sekarang tinggal aku aduk-aduk nasinya ya teman-teman jadi tadi habis dicabut itu sebenarnya aku skip ya enggak langsung aku aduk-aduk jadi sekarang aku aduk-aduk biar uapnya itu cepat menghilang ya jadi enggak nempel di magic omnya ya teman-teman nah ini sudah selesai ya teman-teman nasinya aku aduk-aduk dilanjut lagi sekarang aku mau ngejemurin baju jadi sebelum ngejemurin baju teman-teman nah ini masih hujan ya dari dari tadi dari habis subuh itu masih hujan terus ya teman-teman tapi Alhamdulillah jadinya bunga aku seger-seger ya karena kesiram air hujan jadi aku enggak perlu nyiram tanaman lagi oke sekarang dilanjut lagi aja ya ke aktivitasnya sekarang aku mau ngejemurin baju oh ya teman-teman itu di belakang jemuran aku juga ada jemuran kecil itu ada karpet yang kemarin-kemarin aku cuci belum aku masukin ke dalam jadi aku taruhnya di jemuran kecil aja memang sengaja ya teman-teman aku taruhnya disitu aja oh ya teman-teman gimana nih aktivitas kalian di pagi harinya sudah selesai atau belum sekali lagi apa yang aku share ini semoga kalian suka ya dan ada manfaatnya dan menjadi inspirasi buat kalian tentunya nih untuk bunda-bunda yang lagi mager-mager semoga habis menonton kegiatan aku ini langsung gercep ya teman-teman jadi mager-magernya jangan lama-lama ya teman-teman kalau lama-lama nanti pekerjaannya jadi keteter ya teman-teman karena kita sebagai ibu rumah tangga itu selalu di apa namanya selalu gercep maksud aku tuh aduh ngomongnya agak pelibet lagi jadi sekali lagi aku mohon maaf dan sekali lagi aku ucapkan terima kasih untuk semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati